Bab 230, Gaun Polos Jadi Gaun Merah Darah Di medan perang maya nyata, super jenius alam semesta nyata turun satu per satu. Godaan 100 juta esensi jiwa sangat besar. Dengan mendapatkan 100 juta esensi jiwa, gak perlu cemas tentang kultivasi 10.000 tahun. Jadi, jenius muda di alam semesta nyata tergoda, beberapa senior juga tergoda. Tapi alam semesta Guan Suan juga kuat, senior gak berani ikut campur. Kalaupun ikut campur, mereka gak berani datang ke alam semesta Guan Suan. Di alam semesta Guan Suan, Brandon Chow beserta jenius lain dari sekte pedang maju satu per satu. Tentu saja mereka gak akan membiarkan Rizal Yee menanggungnya sendirian. Generasi muda alam semesta Guan Suan belum mati. Di suatu tempat, dua orang lagi melihat sesuatu di depan mereka. Kaisar Yue dan Putri Gania Para jenius dari kedua klan lagi bertarung. Kaisar Yue menatap para jenius, generasi muda kita masih kalah dari alam semesta nyata. Sesudah mengatakannya, dia berujar lagi, kekuatan generasi tua juga agak lemah. Putri Gania berujar, generasi muda masih belum ketahuan, tapi generasi tua alam semesta Guan Suan sebagus alam semesta nyata. Kaisar Yue menatap Putri Gania yang tersenyum. Dia melirik langit, lalu berujar, sekarang, seluruh keluarga yang keluar demi menjaga alam semesta, bibi-bibinya tuan muda dalam perjalanan pulang. Apa kamu masih ingat, pasukan misterius yang dipanggil pangeranan dihentikan oleh kultifator pedang tiada taraf? Kaisar Yue mengernyit, siapa itu? Putri Gania tersenyum, kucari tahu, itu salah satu bibi dia. Orangnya nggak muncul, hanya melindungi diam-diam. Kaisar Yue bingung, kenapa? Putri Gania tersenyum, para bibi itu hanya bertarung melawan master tiada taraf. Mereka nggak tertarik pada makhluk dewa biasa. Alasan kenapa keluarga yang muncul tergesa-gesa kali ini adalah karena masalah internal keluarga yang Mereka mau tuan muda mengakui leluhur. Orang keluarga yang malah bermargaye, mereka pasti nggak terima. Kaisar Yue diam. Dia juga pernah mendengar tentang urusan internal keluarga yang Putri Gania berujar lagi, kita ada satu kartu andalan terkuat. Kaisar Yue menatap Putri Gania lagi, Putri Gania berbisik, tiga pedang. Kaisar Yue memicinkan mata, mereka nggak beraksi waktu itu. Apa mereka akan beraksi kali ini? Putri Gania melihat langit berbintang sembari berbisik, mereka nggak beraksi karena mau dekan menerobos dewa. Biarpun begitu, ketika dekan terluka parah, nona destri hampir nggak bisa menahan emosi dan hampir mengubur semuanya, dekan menghentikannya jadi dia menekan niat membunuh itu dan nggak beraksi. Karena niat membunuh dia terlalu besar tapi nggak bisa beraksi, sejak itu gaun polosnya jadi gaun merah darah. Matanya terlihat Mary. 30 juta tahun sebelumnya, memikirkannya saja masih membuatnya takut. Nona destri itu bukan hanya mau menghancurkan alam semesta nyata, tapi juga hampir menghancurkan alam semesta Gwansuan. Kaisar Yue diam. Mereka hampir mati bermain bersama waktu itu. Putri Gania berujar lagi, kali ini, aku nggak berani komentar tentang kultifator pedang siro, tapi master pedang berbaju biru adalah kakeknya tuan muda dan wanita bergaun polos adalah bibinya tuan muda. Kalau tuan muda benaran dipukuli hingga putus asa, apakah kamu pikir mereka benaran nggak akan beraksi. Mereka ingin anaknya mandiri, bukan menelantarkannya. Pada momen kritis, kalau yang menggertak terlalu banyak, coba lihat apa mereka menghajar orang atau nggak. Kaisar Yue diam. Putri Gania tersenyum, kupikir, perjalanan hidup dekan dan tuan muda pasti sulit, tapi akhirnya pasti bagus. Kaisar Yue menatap Putri Gania, apa kamu pernah berpikir untuk tunduk. Putri Gania berujar, jangan bicara omong kosong. Selama ada tiga pedang, aku akan selalu setia pada keluarga yang. Kaisar Yue bertanya, bagaimana kalau nggak ada. Putri Gania tersenyum, lalu berujar, ambisiku terwujud berkat kepercayaan dari master pedang dunia. Kalau tiga pedang tiada, aku akan mati untuk membalas budi. Tunduk, kalau benaran mau aku berlutut pada alam semesta nyata demi memohon hidup. Dia melihat langit berbintang dan berbisik, lalu bagaimana aku bisa tidak merasa bersalah pada orang-orang yang tewas dalam pertempuran selama 30 juta tahun terakhir di Klang Gukami. Banyak mayat mereka masih tergantung di sekte pelindung langit. Kaisar Yue masih diam. Putri Gania berujar lagi, aku harap Tuan Muda bisa membawa mereka kembali. Tanah Penguburan Dewa Ketika Sander Yee mengikuti tezaan ke Tanah Penguburan Dewa, Sander Yee melihat pegunungan ribuan kaki tingginya yang terbentang ribuan mil tanpa terlihat ujung. Di dunia ini, langit abu-abu dan suram. Di pedalaman Gunung Pengubur Dewa, Siluman Garuda bergoyang, sayapnya yang 10 ribu kaki terbentang, menutupi langit dan matahari, Gunung Pengubur Dewa tampak kecil di depan dia. Menyaksikan kejadian itu, wajah Sander Yee jadi tegang. Siluman Rana apa ini? Siluman Garuda membubung melewati Gunung Pengubur Dewa, tekanan siluman yang dahsyat menyapu, seluruh ruang waktu bergetar kencang lalu terdistorsi perlahan. Sander Yee merasa bagai puluhan ribu gunung menekan dia, dada berat hingga nggak bisa bernapas, jangankan bergerak. Sander Yee terperanjat. Siluman itu menghilang. Tekanan mengerikan perlahan hilang. Sander Yee mengepalkan tangan dan melihat siluman Garuda yang menjulang di langit dengan neri. Tekanan barusan nggak disengaja, biarpun begitu tetap mengerikan. Kalau disengaja, hemusan nafasnya saja bisa menghancurkan dunia. Sander Yee melirik langit, senior, apa itu? Tezaan berujar, siluman Garuda dari dunia siluman langit, dia bertanggung jawab menjaga dunia ini, mencegah orang datang menyelamatkan mayat master. Sembari berbicara, dia melihat kekejauhan, di sini, mayat master ditekan, keturunan mereka mau datang mengambil mayat leluhur, tapi alam semesta nyata nggak mengizinkan, jadi. Mereka mengiring siluman Garuda untuk menjaganya. Sander Yee berujar, ternyata begitu. Tezaan menatap Sander Yee, pergi ke pegunungan. Sander Yee bertanya, untuk apa? Tezaan berujar, cari manfaat, cari sendiri. Sander Yee terpanah. Tezaan menatap Sander Yee, ada masalah. Sander Yee ragu sejenak, lalu berujar, bisa beri petunjuk kecil. Tezaan berujar, pergi tipu warisan mereka. Sander Yee tertegun lagi. Tezaan menatap Sander Yee, cepat atau kuhajar. Sander Yee berwajah muram, lalu berjalan ke gunung pengubur dewa. Dalam perjalanan, Sander Yee mendadak bertanya di hati, Tuan Pagoda, bagaimana caranya menipu warisan ini. Sesudah Pagoda kecil diam sesaat, lalu berujar, ketika bertemu master, tunjukkan bakatmu, lalu minta warisan dari mereka. Normalnya, mereka akan berikan lalu meminta bantuan em, kamu bisa melakukannya atau enggak, toa ayahmu selalu. Dia enggak lanjut lagi. Sander Yee mengernyit, ayahku menipu warisan orang. Pagoda kecil enggak berbicara. Tuan muda kini sudah enggak seperti dulu, kalau mengatakan hal buruk tentang dia, dia bisa merasakannya. Sander Yee diam. Tuan Pagoda kian hati-hati. Tezaan berujar, tunggu. Sander Yee melirik Tezaan yang berujar, ada kultifator pedang di kedalaman pegunungan itu, cari dia. Kultifator pedang. Sander Yee mengangguk, ya. Sesudah mengatakannya, dia menuju pegunungan. Tezaan menatap Sander Yee yang berjalan dengan agak cemas. Sander Yee berujar, Tuan Pagoda, bantu aku sembunyikan auraku. Pagoda kecil berujar, enggak boleh. Sander Yee bingung, kenapa? Pagoda kecil berujar, kamu harus belajar mandiri. Wajah Sander Yee muram, dia curiga Tuan Pagoda lagi membalaskan dendam. Sander Yee memasuki gunung pengubur dewa, sesudah melewati hutan lebat, dia melihat mayat di danau. Mayat itu dipaku dadanya ke pohon raksasa, di bawah tubuh, ada sebagian batang pohon yang berwarna merah darah, dia mungkin belum mati ketika dipaku. Tak jauh di bawah dan di depan pria paruh baya itu, ada pemuda yang lagi berlutut. Pemuda itu bersujud, leluhur, keturunanku bersujud padamu. Kalau kamu masih bernafas, bisakah kamu menunjukkan kemucizatan? Sander Yee melirik pemuda itu lalu berjalan ke samping. Tapi pria paruh baya di pohon raksasa mendadak membuka mata dan melirik Sander Yee. Sander Yee tercengang. Pemuda itu juga tercengang. Pria paruh baya itu menatap Sander Yee sembari tersenyum, teman kecil, ngobrol sebentar. Sander Yee bimbang, lalu berujar, bicarakan apa? Dia sangat waspada. Dia tahu master yang gak mati suka menguasai tubuh orang. Pria paruh baya itu menatap Sander Yee. Sesudah sesaat, dia terlihat serius, bakat teman kecil mengerikan. Tanpa pagoda kecil yang membantu menyembunyikan aura dia, pria paruh baya itu bisa melihat ranah asli Sander Yee. Sander Yee berujar, senior mau bahas apa? Pria paruh baya itu berpikir sejenak, lalu menggeleng, pergilah. Sander Yee tercengang. Pria paruh baya itu tersenyum, awalnya, aku mau teman kecil mewarisi warisan aku, tapi sesudah melihat bakatmu, aku tahu kamu mungkin gak menyukai warisanku, maaf mengganggumu. Sander Yee mengangguk, senior, selamat tinggal. Sesudah mengatakannya, dia pergi. Pemuda itu geram, leluhur, kenapa gak mewariskan padaku? Pria paruh baya itu menatap pemuda di depannya dengan resah sembari diam. Pemuda itu menunjuk Sander Yee dengan geram, apa aku kalah dari dia. Dia hanya ranah hukum langit, aku gak terima. Aku gak terima. Sander Yee menoleh dan menatap pemuda itu, lalu mempercepat langkah. Pemuda itu memelototi Sander Yee, berhenti. Sander Yee terus berjalan. Diabaikan Sander Yee, amarah pemuda itu pun melonjak, dia bergetar dan muncul tepat di depan Sander Yee, sembari menduding Sander Yee, sudah kubilang berhenti, kamu gak dengar. Sander Yee langsung menamparkan. Blok. Sebelum sempat bereaksi, pemuda itu langsung ditampar oleh Sander Yee hingga terpental. Pemuda itu menjerit, sisi kanan wajahnya merah dan bengkak. Sander Yee menatap pemuda itu sembari mengernyit, anak muda masa kini terlalu bengis kalau gak suka sesuatu, apa gak pernah dihajar orang. Sesudah pemuda itu bangun, lalu memelototi Sander Yee, beraninya kamu memukuliku. Apa kamu siapaku, ayahku? Sander Yee menghilang. Blok. Pemuda itu terpental puluhan kaki, lalu menghantam tanah. Bang. Tanah hancur. Kali ini, pemuda itu tercengang. Sander Yee menghampiri pemuda itu, pria paruh baya itu melirik Sander Yee tapi gak menghentikan dia. Sander Yee menatap pemuda yang sekarang jadi ketakutan. Sander Yee menatap pemuda itu dan hendak beraksi ketika pemuda itu berujar, Kak, aku salah. Menyaksikan kejadian itu, pria paruh baya itu terkejut. Sander Yee menatap pemuda itu, apa salahmu? Pemuda itu gemetar, kamu bilang salah apa berarti salah apa? Kamu yang tentukan. Sesudah mendengar ucapan pemuda itu, pria paruh baya itu menggeleng sembari tersenyum. Sander Yee berpikir lalu berujar, anak muda, jangan terlalu sengit dan pemarah. Ini dunia di mana yang kuat memakan yang lemah dan gak ada hukum dan moral. Kalau kamu muda emosi, akan dihukum orang, paham. Ucapan ini ditujukan pada pemuda itu dan dirinya. Pemuda itu mengangguk, paham. Sander Yee mengangguk, lalu pergi. Melihat Sander Yee pergi, pemuda itu mengembus nafas lega. Pria ini mengerikan. Barusan, dia bahkan gak mampu melawan. Pria paruh baya itu berujar, mau balas dendam. Mendengar itu, pemuda itu tertegun, dia bimbang, lalu menggeleng, lupakan. Pria paruh baya itu menatap pemuda itu, kenapa? Pemuda itu tersenyum getir, kakak itu terlalu kuat. Kekuatannya mengerikan di usia semuda itu, asal-usulnya pasti gak mudah. Keluarga kita belum tentu sanggup melawan mereka, jadi lupakan saja. Sesudah mengatakannya, dia berdiri dan memberi hormat pada pria paruh baya itu, leluhur, aku pergi. Pria paruh baya itu berujar, tunggu. Pria paruh baya berujar, ikuti dia, berteman dengan dia, dan akui dia sebagai kakakmu. Pemuda itu tercengang. Pria paruh baya itu menatap pemuda itu, ini kesempatan mengubah nasibmu. Pemuda itu bimbang, lalu berujar, leluhur, bukankah gak pantas? Biarpun kakak itu kuat, tapi, kalau aku mendatanginya, dan memaksa berteman dengannya. Aku malu, selain itu, aku adalah tuan muda keluarga sih, kalau aku mengakui dia sebagai kakak, reputasi keluarga sih. Pria paruh baya itu berujar, bakatmu terlalu buruk, memang gak mungkin menjadi kepala keluarga. Untuk kultivasi, kamu sama sekali gak punya masa depan, jadi kalau mau berprestasi, kamu harus meminjam kekuatan. Pemuda itu adalah kesempatanmu. Mengenai gengsi, apa kamu tahu kenapa begitu banyak orang biasa di dunia? Karena mereka gak ada kekuatan dan mementingkan gengsi. Pemuda itu bimbang, lalu berujar, leluhur, apa bakatku seburuk itu? Pria paruh baya itu berujar, leluhurmu bahkan meremehkanmu, menurutmu. Pemuda itu diam, kalimat ini menusuk hati. Pemuda itu melirik sandriye yang menjauh, lalu menarik napas panjang dan berujar, leluhur, aku ikuti nasihatmu. Mulai hari ini, aku gak peduli dengan gengsi lagi. Dia bersujud lalu mengejar sandriye, Kak, tunggu aku. Melihat pemuda yang mengejar orang itu, pria paruh baya itu diam, entah apa yang dia pikirkan. Bersambung. Bersambung.